Alhamdulillah Yang pertama adalah ketika istri sakit Maka menjadi kewajiban seorang suami Dan ini menjadi hak istri Untuk ditanggung biaya pengobatannya Ketika dia perlu dibawa ke rumah sakit Maka suami siaga mengantar Demikian juga biaya selama pengobatan itu berlangsung Ini menjadi kewajiban seorang suami Sehingga menjadi hak seorang istri Kemudian pain selanjutnya adalah Menjadi hak istri untuk dibantu oleh suaminya Dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW Dimana beliau Bagaimana dituturkan oleh istrinya Ibu Aisyah RA Bahasanya Nabi SAW membantu pekerjaan-pekerjaan rumah Belialah yang menyiapkan air Air minum Belialah yang melakukan berbagai macam aktivitas yang lainnya yang di rumah Bahasa kita saat ini Tidaknya suami tidaklah merasa berat untuk membantu untuk cuci piring Atau membantu untuk kemudian mencuci baju, menyapu, dan semacam itu Tidak kemudian merasa itu semuanya adalah urusan istri Kemudian suami cuma duduk-duduk nyantai sambil membaca-baca koran Padahal istrinya sibuk ngepel, sibuk nyapu, dan sibuk masak dan sebagainya Tidaknya suami ringan tangan untuk membantu pekerjaan istri Ketika istri masak, kemudian suami perlu membantu dengan mungkin Untuk memotong-motong sayuran dan semacam itu Tidaknya suami merasa ringan tangan untuk melakukan itu semua Kemudian poin yang ketiga adalah menjadi kewajiban suami Dan menjadi hak seorang istri untuk diajari dan dididik Yang dimaksud dengan diajari di sini adalah artinya bersifat teori Adapun dididik di sini adalah berkaitan dengan masalah kontrol dan masalah evaluasi Maka menjadi hak istri untuk diajari oleh suaminya hukum-hukum agama Ketika istri itu tidak mengerti hukum tentang masalah toharah Hukum tentang masalah haid, sholat yang baik, dan seterusnya Maka menjadi kewajiban suami untuk mengajari Setelah kemudian diajari, tidak cukup hanya sekedar mengajari Namun kemudian juga suami memiliki kewajiban untuk mengontrol Apakah istri telah melaksanakan apa yang diajarkan ataukah belum Demikian juga menjadi kewajiban suami untuk melakukan evaluasi Setelah dilihat bagaimanakah istri mempraktekan apa yang diajarkan Oh berarti apa materi yang kurang, apa materi yang perlu ditekankan Maka dari evaluasi maka kemudian ada perbaikan-perbaikan dalam pengajaran Maka diantara poin penting berkaitan dengan masalah mengajari Adalah menjadi kewajiban suami untuk mengajari istrinya ahkamul haid Hukum-hukum haid Maka suami punya kewajiban menjadi mufti Untuk istrinya dalam masalah haid Ketika istri itu bingung Dengan bertanya kepada suaminya Ini saya ini keluar semacam ini Ini sudah tergolong haid ataukah bukan Ini sudah tergolong haid ataukah belum Apa yang harus saya lakukan Apakah sudah berkewajiban untuk mandi Apakah ini tergolong Darah haid telah berhenti Ataukah ini istihadah ataukah bukan Menjadi kewajiban suami untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan istri semacam itu Maka suami perlu Maka menjadi satu hal yang sangat urgen bagi para suami untuk belajar tentang ahkamul haid Kemudian dia menerapkannya dengan pada istrinya Dia bisa sampaikan semacam ini adalah darah haid Dari setelah belajar masalah haid Maka suami bisa langsung praktek Darah semacam ini adalah darah haid Yang semacam ini bukan darah haid Kapan tanda haid itu berhenti Nah ini satu hal yang sangat urgen Menjadi bekal para suami Belajar tentang masalah haid Karena suami punya kewajiban untuk menjadi tempat bertanya istri Tentang status dirinya Apakah haid ataukah belum Sudah berhenti haid ataukah belum Berkewajiban untuk mandi ataukah belum Ini tiga poin selanjutnya berkaitan dengan Masalah hak-hak seorang istri Yang tentu secara otomatis menjadi kewajiban para suami Demikian yang kita bahas Dan kesempatan kali ini Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian Terima kasih telah menonton!